Persebaya tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan proses transfer. Gelandang berpaspor Bolivia itu tiba di Surabaya pada minggu, tanggal 17 Februari tahun 2019. Dia juga sudah selesai menjalani tes medis bersama Persebaya pada Senin hari ini, tanggal 18 Februari tahun 2019. Jika tak ada alangan, Lizio akan langsung menandatangani kontrak bersama Persebaya, Selasa, tanggal 19 Februari tahun 2019. Kabar itu juga disampaikan pelatih Persebaya, Jajang Nurjaman. Dia mengaku sudah berbicara dengan Lizio dan kesepakatan kontrak antara kedua pihak bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Dia baru melakukan beberapa sesi tes kesehatan. Sebetulnya, dia tidak ada masalah. Mudah-mudahan besok sudah bisa selesai segala sesuatunya dan bisa segera bergabung latihan, kata pelatih yang akrab di Sapa Janur itu. Setelah beres semuanya, rencananya besok berdiskusi dengan manajemen dan dikontrak. Saya sudah menyempatkan ngobrol dengan dia, imbu pelatih berusia 54 tahun tersebut. Lizio akan melengkapi slot pemain asing Persebaya jika sudah resmi menekan kontrak. Sebelumnya, Persebaya sudah memiliki tiga pemain asing dari berbagai negara dengan posisi yang berbeda. Mereka adalah Otavio Dutra, Beck, Brasil, Manucer Jalilov, Gelandang, Tajikistan, dan Amido Balde, Striker, Guinea-Bissau. Tak lama setelah teken kontrak, Lizio juga akan bergabung dalam latihan tim Persebaya. Terima kasih telah menonton!